ini apinya lebih besar daripada yang tadi bro kita fokuskan dulu ya Nah itu bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya sobat otomotif dimanapun kalian berada berjumpa lagi bersama saya di auto borneo channel Oke pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulik dan membahas tentang cara pengecekan kondisi oil botol ya ini khusus untuk oil botol untuk video kali ini khusus untuk oil botol ya jadi banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan kita dan di video sebelumnya saya sempat mengupload tentang cara pengecekan CDI pada Suzuki Futura ya Futura karbu tahun 2005 kebawah ya Nah di kesempatan kali ini saya mencoba menerangkan atau menjelaskan bagaimana cara pengecekan coil coil mobilnya kondisi coil mobil pada kepada video sebelumnya saya mengulas tentang cara penyambungan kabel-kabel dan cara pengecekan pada CDI nya sekarang kita tidak menggunakan CDI ataupun Delco jadi kita yang gunakan hanya kabel-kabel dan coil serta busi ya bisa dilihat jadi bahannya untuk mengecek coilnya Apakah masih bagus bisa mengeluarkan bahan bunga api atau udah mati jadi bahannya yang perlu kita siapkan yaitu nah ini kabel busi ya kabel busi satu atau khusus kabel coil kita bisa copot di mobilnya jadi kawan-kawan ada yang menanyakan gimana cara mengecek coil coil ini Apakah masih bagus atau udah mati atau yang lemah jadi kita perlu baterai-baterai 12 volt dan kabel-kabel seperti ini ya ini kabel-kabel biasa aja Bro cuman ini ada penjepitnya ini boleh diikat aja kalau kondisi darurat ya Oke langsung aja kita ke tutorial cara pengecekannya itu untuk kabel yang plus pin coil yang plus itu larinya nanti ke plus baterai ya plus baterai dan yang yang min itu nanti larinya ke min dan disini juga ada tambahan satu ya yang perlu ditambah karena ini kalau enggak pakai ini enggak bakalan kelihatan apinya ya atau apinya kecil ini kondensor atau kapasitor telko ya Bro jadi caranya kita gabungkan nanti Nah untuk ini ini kabel ground aja nih Bro nanti ini ke ground dan nempel ke busi ya busi kita colokin biasa seperti ini terus ini prinsipnya sama kerjanya seperti platina ya nantinya ya kita tidak perlu platina kita hanya perlu kondensor aja Bro ini kebetulan kondensornya yang baru ya ini caranya kita jepitkan ke ground aki nanti ke min bodinya terus untuk kabelnya ini ini kita sambung ke sini dulu ini baru nanti kita percikan di min hakinya ya Bro kita lihat nanti ini bagaimana apakah busi ini memercikan bunga api atau eh tidak bisa memercikan kalau tidak bisa memercikan berarti koilnya nah udah lemah ya atau hampir mati untuk koil ini sebenarnya jarang sebenarnya kalau mati total jarang sih yang kebiasaan itu biasanya udah lemah dan ciri-ciri kau udah lemah itu kalau mesin panas dia bisa hilang ya pengapiannya tapi kalau pada saat mesin didinginkan itu bisa mengeluarkan bunga api lagi jadi caranya seperti ini Bro nah cukup kabel-kabel aja Bro ini kebetulan kabelnya punya jepitan semua ya ini kita tempelkan ya kita tempelkan ke bodinya sorry ya agak susah oke sekarang udah tertempel ya udah lumayan kuat kalau mau kuat lagi kita ikat aja biar lebih nempel di bagian groundnya sini ya jadi yang di mainkan untuk sinyalnya itu bagian sini ya bagian dari kapasitornya ini ya atau kondensornya ini yang kita mainkan tempel lepas-tempel lepas ya nah bukan di bagian sininya Bro jadi kita lihat apa yang terjadi kita tempel dan lepaskan ya kita fokuskan di bagian businya Bro kita bisa lihat ya ini saya mainkan nih Bro nah bisa terlihat ya apinya lumayan besar dan masih biru berarti kondisi kuilnya ini masih bagus juga bisa mainkan seperti ini Bro jadi anggap aja ini posisi posisi platinanya ya jadi kita tanpa menggunakan platina kita hanya menggunakan kondensor dan kabel-kabel Bro bisa dilihat lagi ya tuh apinya besar Bro sekarang kita coba tanpa menggunakan kondensor ya kita kita lepas ininya ini langsung kita tempelin sini Bro kita tempelin seperti ini ya Nah memang apinya ada sih bro cuman kayaknya disini kecil ya Nah tuh kenyataan tanpa menggunakan kondensor apinya kecil ya kadang-kadang hilang nah jadi kita perlu kondensor ini Bro jadi kita jepit lagi nah kita lihat tuh tidak akan sama yang tidak memakai kondensor jadi cara pengecekannya seperti ini bro kalau apinya kita tempelkan ini tidak mengeluarkan api atau sangat kecil sekali padahal kita udah juga menggunakan kapasitor berarti kalau ini udah lama bro nah sekarang kita coba untuk yang kowil tiga kaki ya seperti ini Bro sama aja Bro jadi yang B ini enggak perlu kita pakai ini kita pakai yang hanya plus dan min aja jadi kita pindah posisinya kita pindah dulu nih kesini dan ini kesini serta ininya Bro ini kita lepas kita pindahin saya saya pindahin dulu bro Oke jadi sekarang kita mencoba coil yang kakinya tiga Bro yang baterainya ini enggak usah kita pakai kita hanya pakai yang plus dan yang min caranya sama seperti tadi Bro ini kita tempelkan disini coba kita lihat ya ini apinya lebih besar daripada yang tadi Bro kita fokuskan dulu ya kita fokuskan bisa terlihat Bro ini kita mainkan seperti layaknya platina ya oke bisa terlihat nah dan suaranya pun lumayan besar bro oke jadi begitu tadi cara pengecekan coil botol ya apakah coil ini masih bagus mengeluarkan bunga api atau tidak bisa bekerja sama sekali lagi jadi caranya seperti itu tadi Bro cukup mudah kita modal kabel-kabel aja ini boleh kabel kecil boleh bro ini saya punyanya kabel jumper jadi saya kaitkan langsung disini ya boleh juga ininya langsung kita tempelkan ke sini aja cuman pada saat kita menempel ini nanti apinya tidak fokus ya jadi saya putuskan tapi untuk memisah groundnya ke bagian sini biar lebih kelihatan apinya Bro oke sekarang kita coba pengecekan tanpa busi ya ini tanpa busi jadi hanya kabel-kabel kabel coil kabel langsung kita dekatkan ke ground ini tadi groundnya ke sini sekarang kita coba lihat loncatan bunga apinya Bro bisa dilihat ya tuh nah jadi kelihatan Bro nah bunga apinya masih biru ya berarti coil ini masih lebih bagus Bro oke ya kita bisa dekatkan ini tadi saya tempel baut kita dekatkan dengan groundnya terus kita tempel yang disini tadi Bro ini tanpa menggunakan busi ya coba kita lihat lagi bro dan hati-hati juga ya karena ini tegangan tinggi Bro nah itu Bro terima kasih sudah menonton semoga video ini memberi manfaat untuk kawan-kawan semua dan yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa didukung channelnya dengan cara klik subscribe like dan komennya serta apabila bermanfaat silakan share pada kawan-kawan kalian semua oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih